bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah kali ini saya akan menginformasikan langkah selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos kartu prakerja gelombang 32 pertama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos kartu prakerja gelombang 32 nah teman-teman selanjutnya harus melewati beberapa tahapan agar nantinya bisa mendapatkan insentif kartu prakerja nah disini saya akan sampaikan teman-teman langkah-langkah atau tahapan setelah dinyatakan lolos kartu prakerja hingga mendapatkan insentif dan nanti juga di akhir video saya jelaskan cara mendapatkan bonus 100 ribu rupiah dari pelatihan nah langsung saja teman-teman langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu adalah menonton video induksi nah menonton video induksi ini wajib teman-teman karena untuk melihat saldo dan juga nomor kartu prakerja teman-teman harus menonton video induksi dari 1 hingga 3 nah nanti kalau sudah selesai semua menonton videonya baru nanti bisa muncul untuk nomor dan juga saldo pelatihan kartu prakerja nah langkah kedua yang harus teman-teman lakukan setelah dinyatakan lolos adalah teman-teman harus sambung rekening nah sambung rekening ini wajib teman-teman karena nantinya teman-teman akan menerima insentif yang akan disalurkan langsung atau dikirim langsung ke rekening teman-teman yang daftarkan nah jadi pihak kartu prakerja sudah menyediakan beberapa pilihan rekening teman-teman bisa memilihnya ada rekening bank BNI kemudian juga ada e-wallet, ovo, link aja, gopay, dan dana nah silakan teman-teman bebas memilih apabila teman-teman memilih e-wallet, baik ovo, link aja, gopay, ataupun dana silakan di install dan di upgrade dulu baru sambung rekening apabila memilih rekening bank teman-teman silakan bisa buat rekening banknya di bank BNI atau kalau sudah ada rekening bank BNI bisa digunakan nah kalau sudah siap rekeningnya teman-teman bisa klik sambungkan rekening kemudian pilih rekening yang digunakan dan klik sambungkan kemudian langkah yang ketiga setelah teman-teman dinyatakan lolos yaitu teman-teman harus membeli pelatihan untuk mendapatkan insentif teman-teman diwajibkan membeli minimal satu pelatihan saja teman-teman apabila teman-teman ingin membeli dua pelatihan juga boleh tetapi hanya diwajibkan membeli satu pelatihan untuk mendapatkan insentif kartu prakerja nah bagaimana cara membeli pelatihannya disini saya akan jelaskan langsung teman-teman untuk membeli pelatihan kartu prakerja silakan teman-teman bisa disimak nah untuk membeli pelatihan saya contohkan membeli pelatihan melalui Bukalapak silakan ketik saja di browser bukalapak.com atau di aplikasi Bukalapak nah ini kita sudah masuk ke halaman bukalapak.com teman-teman nah di halamannya ini kita buat akun Bukalapak dulu nah untuk membuat akun Bukalapak silakan klik menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian klik login. Nah selanjutnya teman-teman daftar dulu silakan klik menu daftar di bagian bawah klik daftar nah disini teman-teman bisa mendaftar baik menggunakan nomor HP ataupun email disini saya contohkan menggunakan email masukkan email dan klik daftar kemudian email kamu sudah benar klik kirim kode nah selanjutnya teman-teman masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via email masukkan kodenya dan klik verifikasi kemudian lengkapi pendaftaran silakan isikan nama lengkap dan juga membuat password kemudian klik simpan kamu berhasil buat akun nah kita sudah berhasil kemudian klik lanjut masuk kembali ke halaman beranda Bukalapak nah disini kita langsung klik menu kartu prakerja nah ini dia teman-teman menu kartu prakerjanya nah selanjutnya disini teman-teman bisa membeli pelatihan nah disini saya sarankan atau saya rekomendasikan teman-teman membeli pelatihan di lembaga pelatihan skill academy nah untuk mencari pelatihan di skill academy silakan ketik di kolom pencariannya skill academy nah ini kemudian muncul semua pelatihan skill academy yang bisa dibeli di Bukalapak ini teman-teman disini banyak sekali pelatihannya harganya bervariasi nah kenapa saya merekomendasikan pelatihan di skill academy yang pertama pelatihan di skill academy merupakan pelatihan nomor 1 di Indonesia kemudian juga pelatihannya mudah dan cepat kemudian juga mendapatkan bonus penunjang karir sebesar 100 ribu rupiah dari pembelian pelatihan nah jadi apabila nanti teman-teman membeli pelatihan di skill academy bisa mendapatkan bonus 100 ribu rupiah nah syarat dan ketentuan saya jelaskan di akhir video ini terkait bonus 100 ribu rupiahnya langsung kita coba beli pelatihannya teman-teman nah teman-teman bisa memilih pelatihannya disini nah disini saya contohkan membeli pelatihan ini teman-teman mempelajari pemasaran dan foto produk untuk berdagang melalui online shop nah ini saya contohkan yang ini apabila teman-teman ingin membeli pelatihan dengan judul yang lain boleh yang penting di skill academy caranya sama saya contohkan yang ini teman-teman klik pelatihannya kemudian masuk ke detail pelatihannya kemudian langsung aja scroll ke bawah di bagian bawah ada klik lanjut kemudian syarat dan ketentuan klik kemudian klik lanjut lagi nah selanjutnya disini kita masukkan nomor kartu prakerja teman-teman nah nomor kartu prakerja yang ada di dashboard akun prakerja teman-teman masing-masing masukkan nomornya dan klik bayar dengan kartu prakerja kemudian klik ya lanjutkan pembayaran nah selanjutnya masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via sms di nomor yang terdaftar di akun prakerja teman-teman masing-masing silahkan masukkan kodenya dan klik verifikasi nah disini masuk ke tagihan teman-teman nah disini langsung aja klik prakerja skill academy nah maka langsung masuk ke detail transaksi nah di detail transaksi ini langsung aja scroll ke bawah di bagian bawah itu ada kode voucher atau kode kupon silahkan teman-teman bisa disalin nah salin kodenya nah selanjutnya kita akan buka halaman website skillacademy.com nah perlu diketahui bahwa saat ini pembelian di kelas pelatihan tidak bisa dilakukan melalui aplikasi skillacademy tetapi hanya bisa melalui website skillacademy.com silahkan teman-teman buka saja di browser hp website www.skillacademy.com nah ini saya buka halaman websitenya selanjutnya di halaman website ini kita akan tukarkan kode voucher yang sudah kita dapat dari Bukalapak klik menu tukar kode voucher nah selanjutnya kita diminta login nah karena belum punya akun skillacademy kita harus membuat akun skillacademy dulu caranya klik menu daftar nah di bagian pendaftaran silahkan teman-teman lengkapi pendaftaran mulai dari nama lengkap kemudian juga memasukkan alamat email kemudian juga nomor hp kemudian membuat password atau sandi dan kalau sudah tinggal klik daftar nah kemudian baru kita bisa memasukkan kode vouchernya silahkan teman-teman masukkan kode voucher yang sudah didapat dari Bukalapak tadi masukkan di sini dan klik tukarkan selanjutnya berhasil menukarkan kode voucher klik lihat kelas nah kita sudah berhasil membeli kelasnya teman-teman kita selanjutnya harus mengikuti kelasnya untuk mengikuti kelasnya silahkan klik lanjut atau klik mulai nah ini kita sudah masuk ke halaman kelasnya nah di awal kita harus mengerjakan beberapa soal exam dulu teman-teman silahkan kerjakan kemudian selanjutnya kita harus menyimak materinya berupa video setelah itu menjawab beberapa pertanyaan atau quiz begitu juga seterusnya teman-teman menonton video dan menjawab quiz-quiznya silahkan tonton semua materinya dan kerjakan quiznya nanti di akhir itu teman-teman ada soal exam lagi pilihan ganda lagi silahkan teman-teman kerjakan nah setelah itu teman-teman bisa memberikan rating dan komentar di halaman skill academy ini dan untuk konten tambahan ini tidak wajib teman-teman untuk tugas praktik dan tanya instruktur tidak wajib teman-teman silahkan isikan saja yang rating dan komentar nah teman-teman bisa juga melihat progresnya apabila sudah 100% teman-teman sudah selesai mengerjakan atau mengikuti pelatihannya dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan sertifikat nah untuk sertifikat teman-teman juga bisa melihatnya di akun skill academy nya atau nanti juga akan muncul di dashboard akun prakerja nah silahkan teman-teman tunggu saja sertifikatnya muncul di dashboard akun prakerja nah kalau sudah muncul teman-teman baru bisa memberikan rating dan ulasan di halaman akun prakerja setelah itu teman-teman tinggal menunggu jadwal insentif nah jadwal insentif itu akan muncul setelah teman-teman memberikan rating dan ulasan di halaman dashboard akun prakerja nah selanjutnya teman-teman saya akan memberikan informasi terkait bonus penunjang karir nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal untuk mendapatkan bonus 100 ribu rupiah teman-teman harus mengikuti program dari skill academy yaitu bonus penunjang karir nah untuk mengikuti programnya silahkan teman-teman ikuti beberapa syaratnya yang pertama teman-teman harus membeli pelatihan di skill academy dengan nilai minimal pelatihannya harganya 700 ribu rupiah minimal harga 700 ribu rupiah teman-teman kemudian apabila teman-teman sudah terlanjur membeli pelatihan tetapi harganya tidak mencapai 700 ribu teman-teman bisa membeli pelatihan yang kedua nah untuk membeli pelatihan kedua teman-teman harus menyelesaikan pelatihan pertama dulu sehingga nanti pelatihan pertama dan pelatihan kedua di total itu mencapai 700 ribu rupiah baru teman-teman bisa mengikuti program karir mentoring ini nah setelah teman-teman membeli dan menyelesaikan pelatihan dan juga mendapatkan sertifikatnya teman-teman bisa mendaftar program karir mentoring ini nah untuk link pendaftarannya saya lampirkan di deskripsi di video ini nah kita coba lihat link formulirnya ini dia teman-teman tampilan formulir pendaftarannya silakan teman-teman isikan mulai dari nama lengkap kemudian juga nomor hp-nya yang pastinya yang terdaftar di akun skill academy kemudian juga emailnya yang diisikan itu yang terdaftar di akun skill academy kemudian teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan berapa kelas yang dibeli apabila teman-teman membeli kelas harganya sudah mencapai 700 ribu silakan dibeli satu apabila teman-teman membeli kelasnya harganya tidak mencapai 700 ribu harganya teman-teman harus membeli dua kelas silakan klik yang dua kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa memilih bonus 100 ribu rupiah itu mau dikirim ke e-wallet atau bentuk pulsa ataupun ke transfer bank silakan dibeli saja kemudian silakan dijawab pertanyaannya ini teman-teman sangat mudah sekali silakan dijawab kemudian kalau sudah tinggal klik kirim nah selanjutnya setelah klik kirim pendaftaranmu berhasil nah teman-teman sudah berhasil mendaftar program karir mentoring ini nah teman-teman tinggal menunggu bonus 100 ribu rupiahnya maksimal akan dikirim 3 hari setelah PRD promo selesai nah silakan teman-teman ikuti program ini agar bisa mendapatkan bonus 100 ribu rupiahnya nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait langkah selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos kartu prakerja jadi intinya langkah-langkahnya yaitu teman-teman yang pertama menonton video induksi yang kedua sambung rekening yang ketiga itu membeli pelatihan yang keempat mengikuti pelatihan yang kelima memberikan rating dan ulasan di halaman dashboard prakerja dan yang terakhir teman-teman tinggal menunggu jadwal insentif kartu prakerja nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan semoga informasi ini bermanfaat terima kasih sudah menonton apabila masih ada kendala ketik di kolom komentar atau DM di instagram saya Andri Adi Liberilian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax